Masa apa besok, belanja apa besok, setiap hari pasti mikirin menu yang berbeda ya bun Coba deh bikin menu satu ini Kalau di Lamongan Jawa Timur, namanya kualode ikan gabus Ikannya udah aku potong-potong dan aku cuci bersih Di sini ada tahu juga Ini mau kita goreng Sebelumnya kasih bumbu desaku marinasi Ini aku pakai setengah bungkus aja ya Karena satu bungkus ini cukup sampai setengah kilogram ikan ya Nah ini kita ratakan aja kayak gini Ikan serta tahunya juga Diamkan selama 5 menit biar meresap Kalau udah lanjut aja kita goreng Untuk tahunya aku gorengnya pakai api besar ya Jangan lupa dibalik Kalau udah matang bisa diangkat dan ditiriskan Lanjut kita goreng ikannya pakai api sedang aja Aku baliknya cuma sekali Kalau udah bisa diangkat dan ditiriskan Sebenernya setelah digoreng ini juga sudah bisa dimakan ya temen-temen Udah gurih dan enak banget Tapi kali ini aku mau bikin kuah lodehnya Bumbunya udah aku tulis tinggal di screenshot dan di blender aja Campurkan juga 300 ml santan Dan total air atau kuahnya ini 1 liter ya Masukkan aja semua ikan dan tahu yang udah digoreng Masukkan 3 bumbu penyedap yang udah aku tulis Dan ini kita aduk biar menyebar Kalau udah mendidih kayak gini bisa icip rasa Dan ini kita tambahkan bawang daun biar makin sedep Kasih yang banyak lebih enak ya guys Nah gampang banget kan ini udah jadi Kuah lodeh ikan gabus atau ikan kutuk ditambah tahu goreng Kuahnya bener-bener seger dan enak banget Cocok nih buat sarapan atau makan siang atau buka puasa Nah selamat mencoba semoga suka Sampai jumpa Sampai jumpa